Nah kalau ini hasil monleg purple nya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel PR Brosselur Gimana kabarnya tentunya tulur-tulur selalu jaga kesehatan Dan jangan selalu jaga imet ya lor ya Imet gak usah dijaga Oke seperti janji kita kemarin Bahwasannya ini 2 panel Satu nanti kita akan aplikasikan di monleg blue Nah yang monleg blue sudah kita upload terlebih dahulu Dan kedua ini kita aplikasikan di monleg purple Jadi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung Silahkan dilihat dulu video yang pertama Supaya penjelasannya nyambung ya Jadi gini buat teman-temanku semua Ini kita lagi proses primer epoxy Yaitu warnanya hitam ya Dan media ini terus terang bekas cet-cetan Gimana sih caranya mengaplikasikan aerosol di atas media yang pernah di cet Supaya tidak mengalami keriting Jadi kalau untuk saya sendiri Jadi proses pertama ini Untuk pengaplikasian epoxy ini Saya modenya mode dry coat Jadi tidak langsung penebalan gitu ya Terus untuk jeda berikutnya Kita kasih jeda 5 menit Untuk penguapan thinner yang dibawa oleh aerosol gitu Nah setelah itu Setelah kita lakukan pengaplikasian primer epoxy Kita diamkan selama kurang lebih 1x24 jam gitu ya Jadi supaya epoxy itu benar-benar kering Dan bisa meng-cover media di bawahnya Nah seperti yang saya contohkan ini Dia sudah benar-benar kering Sehingga ditekan kuku aja Dia tidak bakal berbekas gitu ya Jadi memang sih Secara Kalau kita mengaplikasikan aerosol Itu misalnya kita jembur ya Ataupun kita diamkan berapa jam Memang dia kering Kalau disentuh kering Tapi di bawahnya itu Relatif masih basah gitu ya lor Jadi usahakan teman-teman Kalau mau mengaplikasikan apapun itu Asal jenisnya aerosol Jangan berterburu-buru gitu ya Oke Setelah pengaplasan Dan tadi kita sudah koreksi Untuk di bagian-bagian yang mungkin Belum rata Belum lurus Kita kasih dempul pasta Atau dempul kombi Terus disini kita lanjut Warna hitam Nah Kenapa mas setelah didempul Kok tidak di epoxy lagi Jadi kalau untuk dempul kombi sendiri Itu sifatnya mirip seperti epoxy Jadi partikelnya dia lembut Nggak kayak dempul Sorry BPO atau CHPO yang pakai obat Jadi kalau dempul BPO Sorry Dempul kombi ini Itu dia langsung diaplikasikan Cet itu aman-aman saja Asal tidak lebar ya Jadi Misalnya ada Bintik atau titik jarum kecil gitu Ataupun baretan bekas Amplasan yang belum tercover Nah itu tidak jadi masalah Tapi kalau diaplikasikan Dempul kombi secara lebar Selebar terpal martabak Ya harus di epoxy lagi Supaya nggak timbul pulau Oke Setelah ini Setelah kita lakukan Pengaplikasian Dari warna hitam tadi Kita sudah kurang lebih 3 jam Nah 3 jam ini Nanti kita akan lakukan Pengaplikasian Montlake purple nya Gitu ya Terus untuk pengaplikasian Montlake purple Disini kita Pakai di 2 layer Terus untuk jarak tembak Kita relatif jauh Karena disini Terus terang Suhu tidak Begitu bagus Jadi Takutnya kalau kita langsung Tebelin Nanti malah Timbul ngembun ya Jadi Anggah baiknya kita Mode drag code Seperti ini Jarak agak jauh Kita lakukan 2 lapis saja Sudah Ideal Gitu Terus Setelah ini Kita diamkan 1x24 jam Gitu ya Sebelum kita naik Ke clear code Kenapa? Karena Sudah saya pernah Jelaskan bahwasannya Cat aerosol Atau duko Seperti ini Itu sifatnya Mirip seperti NC Ataupun Dia juga bisa Digolongkan NC Jadi Tidak bisa Terburu-buru Alangkah baiknya Kita diamkan 1x24 jam Lalu kita naik Ke tahapan Clear code Untuk clear Ini kita pakai Dari Shogun juga Terus Disini Untuk pengamplikasian Nanti kita main Di 2 atau 3 layer Nah Teman-teman Kalau main aerosol Itu usahakan Perhatikan suhu Suhu yang ada Di ruangan Ataupun Di tempat teman-teman Itu Kalau bisa Di atas 27 Sampai 30 Jangan di bawah 27 Karena Tiner yang Atau Segini Tiner yang dibawa Oleh aerosol Itu Kita tidak tahu Tiner jenis apa Jadi Tidak bisa kita tentukan Misalnya Musim hujan Misalnya Musim panas Misalnya Suacanya kurang mendukung Kita pakai Tiner slow Atau extra slow Ataupun Piu normal Atau fast dry Itu kita bisa tentukan Tapi disini Karena aerosol itu Sudah dikemas Sedemikian rupa Sudah ada Kandungan cetnya Sudah ada Gasnya Sudah ada Apa lagi Sudah ada Tinernya Nah jadi Disitu kita Harap Memperhatikan Hal tersebut Oke Itu tadi Penampakan yang Masih basah Dan disini Penampakan yang Sudah kering Untuk penampakannya Seperti ini Ada kemarin Pertanyaan mas Kalau aerosol Kenapa gampang Jeruk ya Kemungkinan besar Dari tingkat pengeringan Juga gak ideal Yang di bawahnya Terus Pengambilan Thickness Atau ketebalan Kurang Jadi Mainnya mungkin Masih tipis banget Clear coat nya Itu juga bisa Menyebabkan Jerukan Terus Cuaca terlalu panas Jadi pengeringan Terlalu cepat Jadi Clear coat gak bisa Flow time Gitu ya teman-teman Oke Untuk penampakan Dan hasil Yang sudah kering Seperti ini Silahkan teman-teman Nilai sendiri Saya pamit Undur diri Thank you for waiting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Teman-temanku semua Harapannya Kalau main aerosol Jangan tertipu Dengan judul-judul Yang manis Ngechat 3 jam Selesai Ngechat 1 jam Selesai Bohong banget Oke Saya pamit Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati